Intro Wilayah penambangan batu akik kini sudah semakin luas. Tiap jengkal tanah kini terus digali untuk menemukan potensi batu akik. Para penambang batu akik tak sadar akan kerusakan yang ditimbulkan. Kebunan menjadi rusak, penyerapan air oleh tanah pun tidak berlangsung baik. Bahkan, bahaya longsor di daerah perpukitan bisa saja terjadi kapanpun. Luasan secara kualitatif seperti itu sudah banyak sekali gitu ya. Kerusakan-kerusakan disebabkan oleh penambangan batu akik. Jumlah yang banyak seperti itu, kalaupun misalnya mereka menggali satu lubang saja seperti itu, ketika seribu misalnya yang menambang seperti itu, akan terjadi seribu lubang di kawasan Batu Raja. Berlokasi di desa Simpah 4, kecamatan Lengkiti, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, yang menjadi penghasil batu akik jenis Britus, penambangan liar terus terjadi. Terutama dengan adanya peningkatan permintaan terhadap batu akik di pasaran. Ya kalau untuk sekarang sih, sekitar 4 hektaran lah sekarang ini. Jadi gali-gali orang ini. Belum yang lain-lainnya nanti. Kalau tambah banyak yang menggali, tambah banyak yang hancur. Tampak genangan air di lubang galian batu akik tersebut, bahaya kedalaman lubang galian tersebut seperti sumur yang mencapai kedalaman hingga 11 meter dan tersebar di perkebunan. Belum adanya regulasi dari pemerintah terhadap penambangan batu akik, membuat warga yang menambang pun semakin banyak. Akibatnya, lubang galian pun tersebar di sejumlah lokasi galian. Peraturan yang untuk keselamatan bersama seperti itu. Yang harus dipikirkan adalah keselamatan bersama, artinya keselamatan masyarakat secara keseluruhan, juga keselamatan ekologis di daerah-daerah tersebut. Lantas, siapa yang dirugikan? Tentu saja warga yang bermukim di lokasi penggalian. Semuanya pada menggaliin kepon-kepon kami itu, sehingga kepon kami jadi rusak. Kalau pohon rusak jelas. Jelas, kalau menggali itu sampai dalam, satu tonak bisa longsor, dua kepon-kepon langsung karet-karet itu bisa mati. Nah, itu memimbulkan kita jatuhnya banyak kerugian. Kerugian, ya kita tidak bisa lagi nyandap karetnya. Nah, sebenarnya yang untung sebenarnya yang ini, kolektor-kolektor batu. Penggali sih mungkin tidak perlu seberapa untung dia. Itu saja yang saya pikirkan itu kalau kelangsungan hidupnya nanti. Karet kami mati, tanah longsor tidak bisa dikeponin lagi. Padahal musibah di sejumlah daerah bisa saja dijadikan pelajaran tentang bagaimana tambang batu akik yang dilakukan secara sporadis akan berdampak luas bagi masyarakat sekitar. Pemerintah seharusnya sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur penambangan batu akik oleh keluarga. Nah, batu ini kalau umpamanya dieksploitasi sedemikian rupa, ini kan mengganggu ekologi. Nah, masalah yang kita lihat, terutama di Sumatera Selatannya, belum ada aturan yang mengelola, yang melindungi penambang-penambang batu akik. Sehingga ini bisa disebut ilegal. Sebelum ini menjadi krisis ekologi, saya kira pemerintah setempat dalam hal ini Bupati bersama DPR atau inisiatif Bupati untuk merumuskan perda. Sebaliknya, DPR juga punya inisiatif untuk memproduksi perda yang mengatur perilaku masyarakat bagaimana melakukan penambangan batu akik. Saat ini saja sudah terdapat ratusan titik lokasi tambang di Kecamatan Lengkiti dan Kecamatan Sosoh Buai Rayap. Dari satu lokasi galian saja, penambang batu akik ini bisa meninggalkan bekas galian hingga puluhan lubang galian. Bahaya lingkungan pun saat ini sudah dapat dirasakan warga. Matinya pohon karet akibat galian, lubang galian yang tidak ditutup lagi, membuat warga tidak dapat lagi memanfaatkan tanah tersebut untuk perkebunan. Pemerintah setempat mengaku sudah melakukan pendataan terhadap lokasi tambang meski belum ada tindakan tegas untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal ini. Jadi melalui dinas pertambangan itu mereka memberitahukan kepada mereka itu adalah pengolahan lingkungan itu untuk menjaga kesalian lingkungan kita tetap berpatokan dengan cara sistem penambang tadi. Bagaimana cara penambangan, ya harus kembalikan lahan itu seperti semula. Namun petani mengaku belum mendapatkan penyuluhan dari pemerintah setempat. Begitu juga penyuluhan mengenai pengolahan batu akib agar lebih meningkatkan pendapatan warga dari batu akib tersebut. Itu kan kami di sini belum ada penyuluhan, belum ada penanggulangan, belum ada juga tempat kelemparan yang agak maksimal. Sayangnya, demi untuk meningkatkan ekonomi, warganya dijadikan salah satu alasan. Bahkan pemerintah saat ini sedang mengatur bagaimana batu akib ini bisa memberikan pendapatan bagi pemerintah daerah setempat. Kita masukkan klasifikasi mana? Karena kalau di Undang-Undang 28-2009 tentang pajak dan retribusi daerah, ini jelas Pak, kan WD. Nah, klasifikasi untuk mengatakan tonnya itu bagaimana? Karena yang kita jual ini kan mereka kalau cerita ton ini satu ton, Pak, batu. Misalkan satu ton, Pak, batu. Atau tidak usah jauh-jauh, ini 10 kilo, Pak. Batu super hitus, tetapi di sana kan tidak semua yang kita kelatih kasih ke batu seritus. Mungkin di sana ada campuran, ada batu kapurnya, ada tanah liatnya segala macam. Nah, ini yang gitu, itu yang perlu. Lantas, apakah rakyat setuju? Kalau dipajaki, kami udah belum tikar, kan? Gak bisa kerja lagi. Karetnya murah, ininya ditutup. Mau makan apa lagi, Pak? Kenyataan ini memberikan makna bahwa penambangan batu akik ini lagi-lagi hanya memberikan keuntungan kepada yang berkuasa saja. Ironis memang, tidak sedikitpun kita memberikan nafas pada bumi. Seharusnya pemerintah segera mengambil keputusan untuk bisa membatasi penambangan batu akik. Jangan bilang pemerintah tidak tahu tentang masalah ini, karena kami sudah memberitahukannya. Jangan lupa untuk dapat tujumat keputusan konfliktu akik ini. Jangan lupa untukULA Jangan lupa untuk Jangan lupa untuk Sampai jumpa.